Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Apakah yang harus membayar uang parkir Saat kita mengambil dan mengantarkan orderan Langsung saja kita tanyakan via telepon Ke customer service gojek Intro Gojek selamat pagi dengan Yuda bisa dibantu Selamat pagi Bang Yuda Dengan Bapak siapa saya berbicara Ini saya dengan Mitra Driver Gorek Wilayah mana Pak? Jakarta Selatan Nomor tipe-nya berapa yang terdaftar di gojek Pak? 0813309 Informasi apa yang saya bantu Pak? Gini Pak saya mau menanyakan ini perihal tips ya uang parkir ini ya Soalnya kan temen kemarin tuh ada yang dapat gofood Dia argo ongkirnya ini Rp9.000 Jadi pas pickup dia kena sekitar Rp4.000 Karena harus ngantri kan berjam-jam udah gitu Pas ngedrop dia di apartemen gitu Jadi kena charge lagi sekitar Rp2.000 gitu loh Jadi minim banget kan ya untuk pembayaran ininya kan gitu Yang didapat Nah itu boleh nggak sumpah meminta tips sama customer gitu Tapi dengan bahasa yang halus gitu loh Baik tidak boleh Pak Oh nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Tidak diperbolehkan Walaupun dengan bahasa yang halus Sumpah mah nggak menyinggung si customer tersebut gitu? Tidak boleh Pak Tetap tidak diperbolehkan Dikenakan dari pihak PT KJKUN Untuk perihal uang parkir itu ditanggung oleh pihak driver Pak Begitu Ditanggung oleh pihak customer Tapi itu tidak boleh untuk meminta uang Seperti uang parkir Itu tidak boleh Jika memang ada laporan Otomatis pun akun Bapak pun akan dinonaktifkan Pak Oh gitu ya Jadi intinya nggak boleh ya Tapi kalau dia misalkan kasih dengan ikhlas itu nggak masalah kan ya? Tidak masalah Itu pemberian dari pihak customer Yang penting Bapak menginformasikan saja Otomatis customer paham Jika membelikan makanan Jika di restoran, di mall Otomatis customer pun paham Yang dibeli itu pasti menggunakan biaya Namun itu Bapak pun tidak boleh meminta uang parkir kepada pihak pelanggan Pak Oh gitu Soalnya realitanya sih ada beberapa orang yang ngomong nih Bahwasannya Gue pinta aja nih Bang kemarin uang gini-gini Tapi dikasih kok Komen nggak? Nggak komen sih gitu kan Ya Dipastikan selagi customer tidak melapor itu tidak akan ada sanksi Pak Jika memang customernya memang tidak suka dengan cara mintanya Itu akan langsung Hari itu juga Akun pihak drivernya Diburukan ya? Itu suspend gitu? Suspend Pak Jika memang customer tidak terima dengan Pilaku yang dilakukan oleh pihak driver Akun pun tidak akan bisa diaktifkan lagi Bergantung dari pelanggannya Pak Berapa hari Bang? Kalau suspend yang kayak gitu Bang? Jika dari pihak pelanggan sendiri untuk meminta Kecewa dengan pelayanannya Ataupun customer Ataupun dari pemaksa itu Tidak akan diaktifkan lagi Pak Akan ditutup akunnya Putus mitra gitu ya? Benar sekali Wow Dikenakan dampak yang tidak baik Dikenakan dampak yang tidak baik kepada pihak pelanggan Oh gitu Pihak mengerti Otomatis Ataupun Bapak menginformasikan Sedang terkena sanksi Dan Bapak pun mohon maaf Dengan pihak pelanggan Mungkin ada keringanan juga dari pihak PT Gojeknya Tergantung dari pelanggannya mencabut atau tidak laporannya Begitu Oh begitu Semua tergantung dari pihak pelanggan Pak Oke 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 Siap Jadi Bapak dibuat saja artikel 3 pilah pelanggaran di debit blognya ya Pak ya Oke siap siap Sudah cukup jelas Iya terima kasih Bang Jelas Sama-sama Jika Pak jangan memiliki pertanyaan Gunakan fitur bantuan pada aplikasi Terima kasih telah menggunakan video selamat pagi Selamat pagi kembali Oke cukup sekian video dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Salam satu aspal Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton